Sosok Habib Umar Asegaf menyita perhatian warganet baru-baru ini. Videonya cek cok dengan polisi dan dianggap melanggar aturan PSBB beredar luas di media sosial. Polda Jatim membenarkan bahwa sosok pria bergamis yang terlihat cek cok dan videonya viral adalah Habib Umar. R. Abdullah Asegaf, pengasuh Majelis Roodo Tusalaf, Bangil, Pasuruan, Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Truno Yudowisnu Andiko mengkonfirmasi hal tersebut iya. Ditelusuri dari plat nomor mobil yang digunakan, yang bersangkutan adalah Habib Umar, kata Truno. Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020, ada tiga poin kesalahan yang dilakukan Habib Umar Asegaf. Pertama, yang bersangkutan menggunakan plat kendaraan selain L dan W. Maka dilakukan pengecekan juga maksud dan tujuannya datang di kota Surabaya. Kedua, sopir tidak menggunakan masker dan ketiga kapasitas melebihi batas empat orang. Ujar Truno, dalam video yang beredar, tampak dengan jelas mobil yang dinaiki Habib Umar berplat nomor N1B. Saat kejadian, Habib Umar yang memakai masker dan gamis putih keluar dari mobilnya. Ia terlihat tak terima dengan keputusan petugas yang memintanya untuk kembali putar balik pulang, bahkan ketika petugas kembali mengingatkan pria bergamis tersebut tetap menolak hingga terjadi aksi saling dorong. Peristiwa itu terjadi di aksi tol satelit sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat pada Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2020. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia, MUI, Jawa Timur membela Habib Umar Asegaf dalam insiden itu. Sekretaris MUI, Jatim, Ainul yakin menyampaikan seharusnya aksi adu dorong petugas PSBB Surabaya dengan Habib Umar Asegaf. Bangil itu tak harusnya terjadi, jadi kami sangat menyayangkan kejadian itu. Saya sendiri gak tahu persis kejadian sampai memukul Habib Umar. Itu kan orang sepuh. Seharusnya aparat paham beliau menggunakan pakaian seperti itu. Berarti bukan orang sembarangan ujarainul saat dihubungi suara jatim.td, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Penelusuran suara.com Habib Umar Abdullah Asegaf merupakan pemuka agama cukup terkenal di Jawa Timur. Ia merupakan pengasuh Majelis Maulid Watalim Roodotus Salaf, Bangil, Pasuruan. Ia disebut-sebut memiliki jamaah puluhan ribu. Habib Umar Abdullah Asegaf juga sering menggelar pengajian rutin di berbagai daerah di Pasuruan, berdasarkan akun media sosialnya. Majelis Roodotus Salaf sempat menggelar Hail Akbar Majelis tersebut pada tanggal 22 Maret tahun 2020 lalu. Hail yang digelar di sepanjang Jalan Masjid Agung Bangil ini disiarkan langsung melalui Facebook dalam acara tersebut. Habib Umar Abdullah Asegaf juga membagikan santunan untuk 2398 anak yatim piatu. Suara.com